Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Sekarang saya berada tepat di depan lobi resort ataupun hotel Bintang 5 pertama di daerah kawasan Danutoba. Resort ini bernama Mariana Resort and Convention Hall. Saya pribadi sudah tidak sabaran untuk mereview Mariana Resort ini, yang dimana resort ini baru launching kurang lebih 2 ataupun 3 bulan yang lalu. Saya dan keluarga memesan 5 kamar dengan tipe Green Deluxe King Mountain dan kita akan review dan ulik nih seperti apa aja sih fasilitas kamarnya dan fasilitas dari resort ini. Nah, sebelum saya dan keluarga check-in, yuk kita keliling di bagian depan ini dulu ya. Let's go! Bagian bawah ini itu untuk basement parkiran mobil. Sebagian bisa di sini. Apabila tidak muat di sini, bisa di depan sana. Bukan hanya di situ, parkiran di depan sana pun bisa. Di belakangnya. Nah, yang menarik di sini nih, ada seperti lapangan yang disediakan salah satu fasilitasnya. Ini rumput bisa dipijak sih, bisa didudui. Kita sudah berada di tengah seperti lapangan terbuka ini. Keren. Mariana Resort, bintang 5. Yuk kita cek di bagian fasilitasnya yang lain. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bagian parkiran mobilnya. Di sini ya bisa muat puluhan mobil lah. Nah, kalau nggak muat di sini ada basement lainnya sih. Dan untuk di bagian depan ini, kita bisa langsung melihat bagian gedung dari Mariana Resort-nya. Untuk bagian dari sebelah kiri saya ini, ini bagian gedung dari Mariana Convention Hall-nya. Yaudah lah, setelah kita puas berkeliling, yuk kita cek in dulu ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pintu masuk bagian lobby hotelnya. Nah, ini ada bagian untuk sepeda. Nah, untuk bagi para tamu hotel yang menginap di sini itu, bila kamu ingin berkegiatan berkegiatan bersepeda di pagi hari, untuk tamu hotelnya itu disediakan gratis nih. Satu jam. Satu jam pertama gratis. Bagian yang berikutnya itu ada Vespas Kutik. Nah, kalau Vespas Kutik ini bayar nih ya, friend. Ini harga ya. Rp170.000, jangan salah ya, bukan Rp70.000. Oke, kita masuk ke bagian lobby hotelnya. Karena baru selesai Natal masih ada pernak-pernik Natalnya nih. Di bagian sebelah kiri kita nih, ada gondang. Gondang Batak, Mariana Resort. Nah, untuk check-in, check-out itu nih, di lobby di tengah. Di bagian belakangnya, fasilitas kelemrang ya. Tapi nanti akan kita cek di situ. Oke, setelah tadi kita turun dari lift, kita menuju kamar kita ada dua di Mariana Resort ini, yaitu 328 dan 326. Kalian di mana? 316. 316? 316. 316. Maaf, aku masuk TV. Ini yang pertama, 326. Bentar ya, satu kita kantongi kuncinya. Oke. Taraaa. Ini dia, kamar yang deluxe di 326. ada lemari. Kamar mandinya. Sower. Dapat nih, air mineral dua, tapi lebih eksklusif. Pakai botol kaca seperti ini. Dapat beberapa gula. Ini ada minuman kopi, teh, dan sebagainya. TV. TV-nya lumayan gedek. Nah, ini untuk tempat tidurnya. Muat untuk tiga orang sih, sebenarnya. Jamnya, keren lah jamnya. Keren, keren. Ini untuk kapasitas kamar deluxe yang harga 2 jutaan. Nah, untuk... Wah, kita dapat view-nya yang gini. Gak ke Danau Toba. Yang di 326 ya. Kayaknya hampir sama sih. Di setiap kamar tuh ada balkonnya. Nah, ini balkonnya. View-nya tadi yang itu, di bawah. Pintu masuknya. Itu pintu masuk yang sana. Ini pintu untuk lobby-nya, ke bawah. Nah, ini untuk yang kamar 326. Coba kita cek yang 328. Apakah berbeda atau sama. Oke, next. Di kamar 328. Sebel-sebelan sih. Tadi 326 disitu. Ini 328. Kita tes di kamar 328. Taraaa. Kamar 328 di Mariana Resort-nya. Wah, sama sih. Ini tadi... Lemar yang dekat pintu yang tadi sama dengan di kamar 326. Ada beberapa hangar. Ada... Sendal. Sendal hotel. Tuk tipe... Di sini sama sih. Di ruangan ininya sama. Kamar mandinya. Sorry. Tadi terputus. Gara-gara rumbai datang untuk mengantar... Tas kita. Minap di sini. Ini kita lanjut sama tadi sih. Minuman Clio. Ini dapat dua. Beberapa gula. Apa ini? Main tea breeze. Ada... Javasie espresso. Dua cangkir. TV-nya sama. Main gede juga yang sama. Modelnya sama nih. Jamnya pun sama. Dengan kamar yang tadi 326. Tempat tidurnya. Ada... Sofa ya. Sofa. Bangku. Ada meja. Nah, untuk dia lobby-nya... Ya, kurang lebih sama lah. Karena kan hanya sebelah-sebelahan. Ini tadi. Ini tadi. Oke. Yang seperti saya bilang tadi. Yang di bawah itu parkiran. Di bawah sana itu untuk masuk ke ruangan lobby-nya. Jadi untuk kamar 328, 326. Hampir sama semua sih. Kami sebenarnya di sini mesen lima kamar. Cuman ya... Aku... Tipenya hampir... Tipenya sama semua. Aku nge-review-nya ya cuman dua kamar ini aja. Ini. Tiana Resort ini. Yang lagi trending nih di Samosir. Karena hotel bintang lima pertama. Hotel bintang lima pertama yang ada di daerah Samosir ini. Oke. Kita akan cek lagi... Fasilitasnya yang lain. Coba kita cek di kamar satu lagi. 316. Tadi 328. 326. Tadi udah liat video sini. Welcome, dia rumah detail ya. Oh, nggak ada ya? Ada tadi. Ada ya? Udah di rekaman. Sama semua sih. Ini ada... Meme, Desi, Tante Grace. Keti. Sama sih semua model kamarnya. Ada Esra. Halo Esra. Ini harga 2 jutaan nih ya. Jadi kalau untuk The Lux Room itu... Yang harga 2 jutaan sama semua sih. Kalau untuk balkonnya sama. Masih... Ke... Setelah tadi kita ngecek kamar di lantai 3. Ini di sini dikasih seperti apa ya? Seperti teras. Tuh. Untuk melihat pemandangan. Di bawah ya kalau merenang. Keren nih. Mencoba Hotel Bintang 5 pertama di Samosir. Cuma kita nyampe-nya udah agak sore sih. Sebenarnya untuk check-innya itu jam 3 sore. Kita nyampe-nya di sini itu jam 5. Kenapa? Karena kita keliling dulu. Keliling ke bukit sebea-bea. Sehinggalah. Sehingga cari makan lagi. Nah ini sekarang kita di bagian kolam renang ya. Di Mariana Resort. Tuk-tuk ini. Fasilitas yang berikutnya itu ya ini. Kolam renang. Untuk bagi para tamu-tamu hotel. Dengan view langsung ke Danau Toba. Keren nih. Resort Bintang 5 ya. Bagian samping dari kolam renangnya. Ada... Tipe kamar juga. Ini dia. Tipe kamar si pisau-pisau. Enak juga nih di sini nih. Yang dapat kamar di sini. Cuman ini gak tau yang harga berapa. Si gura-gura. Keluar langsung kolam renang. Bagian depan sana restorannya. Tadi di bagian atas itu bagian kolam renang ya. Kita berjalan tadi sampai ke bawah. Nah, di ujung yang bagian bawah ini. Bagian pelabuhannya. Bila kamu datang dari pelabuhan manapun, kayaknya bisa langsung kemari. Coba kita turun ke bawah. Nah, ini dia. Itu ada kapal feri kecil satu. Oke, kita akan naik ke atas lagi. Ini sekarang posisi di sisi bagian belakang dari Mariana Resort ini. Kayak menuju bagian kolam renangnya nih. Kolam renang yang berada di bagian sana. Itu yang di ujung itu Danau Toba. Ya, betul. Balik lagi ke bagian tadi kita... Kolam renang ke bawahnya sih yang mengarah ke pelabuhan. Sejuk dan asri di sini. Oke. Ya, kan betul. Kita kembali lagi ke sini. Tidak tadi. Bagian atasnya bagian kolam renangnya. Coba kita cek menu-menu makanannya. Duh, lagi ngambil makan, Kak. Sarapan pagi ya. Hehehe. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Siapa si Rahel? Hehehe. Nah, lagi sarapan, Kak. Sarapan. Sarapan, nak. Mana Esther? Sarapan, Pak Bapak enang. Iya, mau berenang. Gimana, Kak? Makanannya enak? Enak. Keren ya. Bersol ke sini ya. Walaupun per kamar 2 jutaan ya. Dua jutaan ya. Tapi kita lalu memuatkan. Oke. Bang Wel, gimana enak? Serius sekali makannya tuh, Bang? Enak. Menikmati? Bapak, Kak. Hahaha. Dia adalah lanjut makan, Bang, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Enak makannya? Enak, Tan? Enak-enak mau? Mantap. Mantap ya. Banyaknya enggak tahu menganggap. Apa ya? Saya enggak ada mie gomak. Enggak ada mie gomak ya. Halo, Meme. Setelah kita cekot, kita akan nyoba dari bagi car di Mariana Resort ini. Gratis ya. Keliling-keliling dari hotelnya, Fria. Memet, Pak Skristo. Memet, Pak Skristo. Sini, hape cepat. Nah, ini semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton